Ayam hutan adalah nama umum bagi jenis-jenis ayam liar yang hidup di hutan. Ayam hutan merupakan leluhur dari ayam kampung. Ayam-ayam ini dari segi bentuk tubuh dan perilakunya sangat serupa dengan ayam-ayam peliharaan, karena memang merupakan leluhur dari ayam peliharaan. Jantan dengan betina berbeda bentuk tubuh, warna dan ukurannya dimorfisme seksual, seksual dimorfism. Ayam hutan jantan memiliki bulu yang berwarna warni dan indah, berbeda dengan ayam betinanya yang cenderung berwarna monoton dan kusam. Ukuran tubuh ayam hutan cenderung lebih kecil dibandingkan dengan ayam lainnya, gerakannya juga relatif lebih cepat dibanding ayam pada umumnya, hal ini dikarenakan sifat ayam hutan yang masih asli sesuai dengan kondisi sekitarnya yang liar. Dua jenisnya terdapat di Indonesia, menyebar alami terutama di bahagian barat kepulauan. Kedua jenis itu ialah ayam hutan merah, yang menyukai bahagian hutan yang relatif tertutup, dan ayam hutan hijau, yang lebih menyenangi hutan-hutan terbuka dan wilayah berbukit-bukit. Ayam hutan merah adalah moyang dari ayam peliharaan, sedangkan keturunan filius satu dari persilangan antara ayam hutan merah dan ayam hutan hijau menghasilkan ayam bekisar. Ayam hutan adalah pemakan segala, meskipun cenderung sebagai pemakan biji-bijian. Namun sebagaimana ayam umumnya, ayam hutan juga memakan pucuk-pucuk rumput, serangga dan berbagai hewan kecil yang ditemuinya. Burung ini biasanya hidup berpasangan atau dalam kelompok kecil. Tidur di atas ranting perdu atau semak, tidak terlalu jauh dari atas tanah. Pada musim bertelur, betina membuat sarang sederhana di atas tanah dan mengerami telurnya hingga menetas. Anak-anak ayam hutan diasuh oleh induk betinanya. Tidak seperti ayam peliharaan, ayam hutan pandai terbang tidak lama setelah meninggalkan sarang tempatnya menetas. Ayam hutan memiliki bentuk fisik dan perilaku yang serupa dengan ayam peliharaan. Ayam jantan dan betina memiliki perbedaan yang dapat dilihat dari bentuk tubuh, warna dan ukurannya. Pada ayam hutan jantan, warna-warna bulunya beraneka ragam dan sangat indah. Sedangkan pada betinanya, cenderung berwarna kusam dan monoton. Terdapat empat spesies ayam hutan yang tersebar di India, Sri Lanka, hingga Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Galus-galus merupakan nama ilmiah dari ayam hutan merah. Ayam ini merupakan unggas dari suku Pasianidae dengan ukuran tubuh sedang dan panjang sekitar 78 cm. Ayam hutan merah betina memiliki tubuh yang lebih kecil, yaitu sepanjang 46 cm. Bulu-bulu ayam hutan pada bagian leher, tengkuk, dan mantel berbentuk panjang meruncing dengan warna kuning coklat kemasan. Muka ayam ini berwarna merah, iris mata coklat, bulu pada punggung berwarna hijau gelap dan warna bulu pada bagian bawah hitam mengkilap. Cengger di kepala ayam hutan merah berbentuk gerigi dan bergelambir dengan warna merah. Jumlah bulu ekor antara 14 hingga 16 bulu berwarna hijau metalik. Pada bulu ekor bagian tengah ukurannya lebih panjang dan melengkung ke bawah. Kaki ayam hutan jenis merah berwarna kelabu dan memiliki satu taji pada masing-masing kaki jantan. Sedangkan pada ayam betina, kakinya tidak bertaji, memiliki bulu lebih pendek, warna dominan coklat tua kekuningan dengan garis dan bintik gelap. Ayam merah hutan tersebar luas di hutan tropis dan hutan dataran rendah benua Asia, mulai dari Himalaya, China Selatan, Asia Tenggara, serta Sumatera dan Jawa di Indonesia. Di Indonesia, ayam hutan merah terdiri dari lima subspesis, di mana subspesies galus-galus bangkifa hanya ditemukan di Jawa, Bali dan Sumatera dengan status berisiko rendah untuk punah dalam daftar IUCN Red List. Ayam yang hidup secara berkelompok ini umumnya terdiri dari satu jantan dan beberapa betina. Di pagi dan sore hari, mereka akan berkeliaran mencari makan di lantai hutan, seperti biji-bijian, pucuk rumput dan daun, serangga dan hewan kecil lainnya. Setelah melalui proses perkawinan seperti ayam pada umumnya, ayam betina akan bertelur sebanyak lima hingga enam butir telur dengan warna coklat muda pucat atau kemerahan. Telur akan menetas setelah menjalani masa pengeraman kurang lebih 21 hari. Ayam hutan merah diyakini sebagai leluhur ayam yang banyak kita pelihara saat ini. Meski tidak jelas kapan ayam mulai dipelihara oleh manusia, namun sejak peradaban lembah Indus atau sekitar 5.000 tahun lalu ayam telah mulai diternakan. Penelitian dari LIPI juga mendukung dugaan tersebut. Berdasarkan penelitian DNA, ayam domestik merupakan keturunan dari ayam hutan merah. Ditemukan pula fakta bahwa Indonesia menjadi satu dari tiga wilayah sebagai pusat domestikasi ayam pertama kali di dunia selain Cina dan India. Ayam hutan merah tersebar luas di hutan tropis dan dataran rendah di benua Asia, dari Himalaya, Republik Rakyat Tiongkok Selatan, Asia Tenggara, hingga ke Sumatera dan Jawa. Ada lima subspesis yang dikenali dan penyebarannya mendominasi lokasi tertentu. Khusus di Indonesia hanya terdapat dua subspesies ayam hutan merah yaitu galus-galus padices yang berasal dari Sumatera bagian utara, dan galus-galus bangkifa yang berasal dari Sumatera bagian selatan, Jawa dan Bali. Ayam hutan merah hidup berkelompok, ayam jantan dengan beberapa ayam betina. Di pagi dan sore hari, mereka keluar mencari makanan di atas permukaan tanah. Pakan ayam hutan merah terdiri dari aneka biji-bijian, pucuk rumput dan dedaunan, serangga serta berbagai jenis hewan kecil.